Halo Gadgeteers, minggu lalu kami udah bikinin video unboxing-nya Realme 5i. Nah kali ini kita mau bahas lebih lanjut Realme 5i-nya. Sebelum itu kita recap dulu. Realme 5 series di Indonesia itu ada 4 dengan ini. Yang pertama Realme 5, ada Realme 5 Pro, ada Realme 5s, dan yang terakhir yang terbaru adalah Realme 5i ini. Nah, yang Gadgeteers banyak tanyakan, apa sih yang menjadi pembedaan tata Realme 5i ini dengan Realme 5 series lainnya? Terus, positioning-nya dibandingkan Realme 5 series lainnya di mana? Nggak ragu, gue bisa dengan mudah menandai Realme 5i ketika semua Realme 5 series dijejerin. Finishing bodi belakangnya beda dan refreshing diantara banyak banget HP yang look-nya super glossy. Realme 5i finishing-nya matte dan punya tekstur kayak butatan-butatan gitu. Jadi HP lebih nge-grip di tangan, ditambah curve back pula kan? Terus yang beda lagi, nggak ada efek gradasi-gradasian. Yang ada efek kayak panceran sinar dari bagian kiri bawah. Unik! Sebelum kelupaan, punya kami warna forest green. Walaupun material bodi belakang dan frame-nya masih terbuat dari plastik, Mungkin Realme nggak mau kali eksis dengan smartphone yang materialnya lebih premium. Makanya muncul ide seperti ini. Beratnya 195 gram, artinya 3 gram lebih ringan dibandingkan dengan Realme 5. Tapi tetep aja, masih berasa sedikit berat di tangan. Mungkin karena size baterainya yang jumbo juga. Beberapa hal yang perlu gadgeters ketahui, Realme 5i punya triple slot, Tentu headphone jack, lalu kualitas audio yang keluar dari single bottom firing speaker-nya standar untuk segmen ini. Nggak ada NFC dan port-nya masih micro USB. Seingat gue, di Realme 5, respon sensor fingerprint-nya itu cepet banget dan akurat. Tapi yang gue rasa di Realme 5i, kurang konsisten. Kadang cepet, kadang ada jedah. Tembakan gue ini fix-nya tinggal tunggu software update aja. Selain itu, ada opsi face unlock juga kalau dibutuhkan. Kalau Realme 5i memakai Gorilla Glass 3 Plus untuk melapisi layarnya, Realme 5i memakai Gorilla Glass 3 standar. Untuk spek lainnya, gue melihat nggak ada perubahan. Layarnya memakai IPS LCD berukuran 6.5", dengan resolusi yang sayangnya HD+, dan screen to body ratio mencapai 89%. Terus, pas gue cek di aplikasi DRM Info, masih belum support Widevine L1. Sama seperti Realme 5 saat baru rilis. Coba deh, kalian yang udah pake Realme 5 lamaan, komen di bawah. Udah bisa dipake nonton konten HD di Netflix atau belum? Overall, warna yang dihasilkan punchy, viewing angle-nya aman dan masih bisa kebaca di outdoor. Prosesor yang dipake, Snapdragon 665 AIE, ditandem dengan Adreno 610. Proses fabrikasi SCOC ini 11nm. Kalau Snapdragon 660 masih 14nm. Pas Realme 5 kemarin, kan masih zaman PUBG. Sekarang udah COD Mobile. Settingan maksimal yang didapat, very high untuk settingan grafis dan very high untuk settingan frame rate. Menurut kami, settingan yang paling optimal adalah medium high. Lanjut ke benchmark, skor AnTuTu-nya dapat 173 ribuan, sedangkan Geekbench 5 dapat 313 untuk single core dan 1396 untuk multi core. Menurut kami, performance-nya udah oke untuk HP yang harganya start di bawah 2 juta. Seperti yang udah pernah kami bilang di video unboxing, unit milik kami ini versi RAM 4GB dengan internal storage 64GB. Ada juga varian 3, 32GB dan 4, 128GB. Untuk software-nya masih menggunakan Cloud OS versi 6.0.1 dengan basis Android Pie. Kami berharap, Realme OS atau Color OS 7 dan Android 10 segera mampir ke semua lini Realme 5 series. Setup kamera belakang Realme 5i ada 4. Paling atas, kamera ultrawide angle 116 derajat, 8MP dengan f2.25. Posisi kedua, kamera utama 12MP dengan f1.8. Posisi ketiga, kamera 2MP dengan f2.4 buat bokeh-bokehan. Terakhir, lensa makro 2MP f2.4 dengan jarak fokus 4 cm. Balik ke depan, ada kamera selfie 8MP. Berikut sampel kamera yang sudah kami ambil. Monggo, dilihat! Selamat menikmati! 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 Perekaman 4K-nya stabil, tapi ini keinginan yang cukup perlebihan lah. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan pola pemakaian gue, terkadang bisa lebih dari sehari nggak perlu ngecas. Jadi soal ketahanan baterai, Gadgeteers nggak perlu pusing. Cuma emang, untuk ngecas dari 0 sampai dengan 100% dengan charger 10W, makan waktu 3 jam. Mending ditinggal bobo aja. Realme 5i. Gimana, gimana? Kesamaannya banyak kan sama Realme 5? Secara spek, bedanya tuh cuma dua. Spek Gorilla Glass dan spek kamera selfie-nya berubah, turun. Yang paling kelihatan ya desainnya ya, desain belakangnya. Ya, ini lagi-lagi personal preference dari kami. Kami sih suka dengan desain belakang kayak gini, doff gitu. Ada-ada bosen ya kita dengan mirror-mirror finish gitu. Ya, inti dari segala inti. Kelebihan dan kekurangan Realme 5i dengan Realme 5 ya mirip-mirip. Kelebihannya kameranya komplit, baterainya super awet, dan prosesor yang udah oke. Kekutangannya, ngecasnya lama, terus layarnya masih HD+. Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, secara kelas yang paling atas itu tentu ada Realme 5 Pro, kemudian di posisi kedua Realme 5s, terus antara Realme 5 dengan Realme 5i itu... Kalian belum tahu jawabannya. Soalnya harganya kan belum ada, men. Tapi kalau prediksi kami, Realme 5i itu bakalan sedikit di bawah Realme 5. Amin. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik ikon bell yang di bawah, supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Realme 5i, bawah itu komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax